Oke, selamat sore teman-teman semua, good afternoon, salam kenal semuanya, teman-teman selamat datang di GMMUN School, batch ke-6 ya, batch ke-6, dan di pertemuan pertama di hari ini, kita akan membahas MUN dari dasarnya banget ya, MUN 101, dan di sini gue sebagai mentor kenalin nama gue Abdur, kebetulan gue baru aja lulus dari Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, dan sudah di GMMUN itu dari batch yang, batch berapa ya, batch ke-2 kalau nggak salah, ya 2, 3, 4, 5, ini batch ke-6 berarti ya, dan aku udah di GMMUN School kurang lebih 5 bulan, dan di sini aku akan bantu teman-teman untuk belajar tentang MUN ya, belajar tentang Model United Nations. Nah, jadi teman-teman, kalau misalkan sinyal teman-teman mendukung, silakan di open kameranya, kalau misalkan lagi tidak mendukung, atau lagi hujan, atau lagi pulsanya lagi dikit gitu ya, no problem, gue nggak ada masalah sama sekali, yang penting kita saling belajar satu sama lain di hari ini. Oke, teman-teman, jadi kita akan kelasnya ini satu jam ya, satu jam kurang lebih, kalau misalkan dirasa perlu untuk ditambahkan waktunya, kita akan tambah waktunya, cuman normalnya kita satu jam, dan kita akan membahas MUN 101, atau dasar-dasar MUN. Nah, sebelum aku mulai, aku mau share screen dulu buat PowerPoint-nya. Oke, sebelum itu, teman-teman boleh cek dulu di WhatsApp group, itu aku ada ngirim modul, modul sama PPT-nya. Jadi, teman-teman nggak usah khawatir, nggak perlu sambil dicatat, karena teman-teman bisa langsung download, enaknya pertemuan online gitu ya, bisa langsung di-download tanpa harus nunggu, nggak kayak misalkan lagi sekolah atau lagi sama dosen, itu harus nunggu selesai kelas, nggak, kalau di sini kita santai banget, teman-teman bisa langsung buka di sini. Oke, sama satu lagi, satu lagi, untuk kelasnya itu kita akan adakan bilingual ya, jadi aku akan pakai bahasa Indonesia, tapi juga pakai bahasa Inggris di tengah-tengah, jadi kita akan coba belajar dua bahasa sekaligus ya. Jadi, semoga teman-teman itu paham, dan bisa belajar tentang MUN dari kelas MUN School Global Millennial MUN. Oke, kepanjangan, I know, kita langsung mulai aja untuk materi yang pertama. Ini tentang MUN 101. Nah, jadi di sini teman-teman, kita akan langsung masuk ke MUN 101. Teman-teman, tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan MUN gitu? Ada nggak yang udah pernah ikut MUN, atau mungkin ada yang pernah lihat temannya ikut MUN gitu ya? Boleh ditulis nih di Zoom chat box, Kak, aku pernah lihat story teman aku lagi ikut MUN, jadi perwakilan negara gitu ya? Angkat-angkat, ini plakat gitu ya, kartu namanya kayak digambar nih, terus mereka jadi wakil negara apa gitu. Kalau misalkan ada, boleh di-share aja ceritanya di Zoom chat box. Dan di sini, teman-teman bisa lihat ya gambar yang di belakang aku nih, kurang lebih kalau offline ya. Kalau online kan via Zoom. Kalau offline itu, MUN tuh kayak gini. Jadi teman-teman itu akan diberikan alokasi negara. Dan negaranya itu nggak harus berdasarkan negara asli teman-teman. Contoh misalkan kita orang Indonesia, belum tentu MUNnya itu akan memberikan, panitianya nggak bakal ngasih kalian itu Indonesia juga gitu. There is a possibility where delegates are assigned with other countries. For example, even if you are Indonesian, you can be assigned with the country of United Kingdom. Misalkan, atau misalkan kamu mewakili Republik Rakyat Tiongkok, misalkan. Atau kamu mewakili Jepang, itu sangat-sangat mungkin. And when you are assigned a country, you will act and represent as that country's representative. Kamu akan mewakili negara tersebut, dan mewakili aspirasi negaranya. Jadi kalau kamu dapat negara Amerika Serikat, misalkan. Itu kamu akan mewakili seakan-akan kamu diplomatnya Amerika. Yang akan sidang bareng negara-negara lain. Kamu nggak akan ngomongin Indonesia. Kamu nggak akan ngomongin pendapat personal kamu. Nggak ada. Jadi kalau kamu mewakili Amerika Serikat, maka yang kamu bela, yang kamu perjuangkan adalah kebutuhan Amerika Serikat. Gitu ya, sampai situ paham ya. Nah, di sini ada cerita nih dari Askia. Askia bilang dia pernah lihat vlognya Jerome Pauline waktu ikutan MUN di Malaysia. Nah, iya betul. Itu salah satu contoh MUN yang diselenggarakan oleh salah satu perusahaan di Indonesia, tapi venue-nya itu di Malaysia. Itu salah satu yang terbesar juga. Dan kalau teman-teman lihat, MUN itu nggak cuma diikuti sama orang Indonesia aja ya. Sering banget MUN itu dari berbagai negara. Nggak harus Indonesia. Dan meskipun beda-beda negara ya, lagi-lagi mereka bisa di-assign atau dikasih country yang berbeda. Itu sangat-sangat mungkin. Terus kita masuk ke definisi MUN nih. Apa sih yang dimaksud dengan Model United Nations? Kalau teman-teman lihat di samping sini ya. Itu tuh sebenarnya intinya simulasi. Simulasi sidang salah satu komite PBB. Jadi bukan simulasi PBB secara keseluruhan. Bukan. Itu sama aja kayak kita ngomong simulasi sidang kementerian keuangan. Misalkan. Kan kementerian keuangan itu kan ada pembagiannya lagi di bawah. Ada direktorat pajak, ada direktorat ini, itu dan sebagainya. Nah, di PBB itu, di MUN, United Nations, itu kan ada komite-komitenya lagi. Mungkin teman-teman pernah dengar UNICEF ya. UNICEF, UNESCO mungkin, UNDP. Itu tuh contoh dari proceedings MUN. Itu yang disimulasiin. Terus, the body that can be simulated in the UN is usually any organ existing under the UN system. Jadi yang ada di bawah PBB itu biasanya yang disimulasiin. Tapi keabdur, apakah selalu yang di bawah PBB? Nggak juga sih. Bisa aja di luar PBB itu sangat mungkin. Contoh, ASEAN misalkan. ASEAN disimulasikan di dalam conference MUN. Itu sangat mungkin. Atau misalkan Uni Eropa, European Union. Itu sangat mungkin. Teman-teman akan dengar banyak banget istilah-istilah yang mungkin jarang ditemuin setiap hari. Kayak misalkan tadi ya, Uni Eropa. Itu bedanya apa sama ASEAN? Bedanya sama PBB itu apa? Lebih tinggi mana? Anggotanya siapa aja? Itu akan kita bahas. Jadi nggak usah khawatir kalau teman-teman itu backgroundnya bukan hubungan internasional. Atau teman-teman masih SMA misalkan sekarang. No problem. Bahkan ya, bahkan anak SMP pun. Ada mungkin yang disini yang SMP. Bahkan anak SMP pun udah punya pengalaman MUN. Jadi nggak usah khawatir. Karena siapapun selama mengerti sistemnya, bisa paham MUN. Ini kalau aku boleh sharing, aku pribadi baru mulai MUN itu. Bukan baru mulai sih, ini jaman dulu banget. Aku pertama kali MUN itu tahun 2017. which is four years ago. Ya, empat tahun yang lalu ya. Dan sekarang udah tidak menjadi delegate lagi. Aku biasanya jadi chair, jadi jurinya. Atau jadi mentor seperti saat ini. Aku bantu teman-teman yang baru pengen tahu. Aku bantu, aku mentorin. Nah, itu tentang MUN kurang lebih gitu ya teman-teman. Bisa paham di sini bahwa intinya adalah simulasi sidang salah satu komite PBB. Jadi teman-teman akan mewakili negara, salah satu negara di dunia. Dan teman-teman akan memperjuangkan kebutuhan negara tersebut. Ya, ingat tiga itu ya. Simulasi negara lain diwakilin, kebutuhan negara lain diperjuangkan. Gitu ya. Ini teman-teman kurang lebih bisa paham bahwa dengan jadi perwakilan negara, teman-teman itu menjadi suara negara tersebut. Jadi kalau misalkan teman-teman hadir nih di gambar nih. Kan ada orang angkat-angkat kartu nama nih. Tulisannya ada nama Kuba kan ya. Ini ada Kuba ya. Itu saat dia ngangkat nih, Kuba gitu ya, angkat tangan. Itu tuh jurinya, atau kita sebutnya chair, itu akan memilih si Kuba. Untuk dia bisa ngomong gitu ya, bisa ngobrol. Nah, saat Kuba mau ngobrol, itu Kuba akan, ya, akan me-ekspresikan pendapat dari Kubanya sendiri. Bukan kementerian A di Kuba, bukan. Bukan kementerian B di Kuba, bukan. Atau pemerintah apa di Kuba, bukan. Tapi seluruh negara Kuba itu akan diwakilkan sama si satu orang ini. Gitu ya. Makanya teman-teman bisa baca di paragraf kedua, ini adalah kesempatan untuk pendapatan eksperintal di membuat kebijakan global. Bikin kebijakan yang akan berdampak sama satu dunia. Seru ya. Jadi jangan harap bakal ketemu isu-isu yang remeh-temeh gitu. Teman-teman nggak bakal bahas isu penjahat maling apel di pasar. Nggak ada. Atau apa itu nggak ada. Yang akan dibahas itu gimana caranya mengurangi terorisme di dunia. Atau misalkan gimana caranya mengurangi senjata nuklir di dunia. Isu-isu gede gitu. Isu-isu gede yang nggak bisa diomongin dengan sekilas sekejap aja. So, that's basically model United Nations and some of the important characteristics that you have to know about model UN. Itu tentang UN. Kita lanjut lagi. Oh iya, satu lagi. Kalau teman-teman mau bertanya, langsung di-unmute aja silahkan. Atau mau langsung kirim Zoom chatbox juga nggak apa-apa. We will not be having some sort of a webinar di mana Q&A-nya di menit sekian. Nanyanya di sekian nggak ada. Super bebas. Anggap aja ini diskusi. Potong gue aja di tengah-tengah. Gue nggak ada masalah sama sekali. Potong. Kak Abdur, aku mau nanya. Nanti langsung kita diskusi saat itu. Oke? Biar sesinya menarik, interaktif, dan nggak monoton. Oke ya? Sekarang kita masuk ke definisi dulu nih. Apa sih yang biasanya istilah-istilah yang dipakai itu di UN itu apa aja? Biasanya itu yang dipakai itu istilah apa sih? Pasti kan ada istilah-istilah ya. Kalau teman-teman, mungkin ada yang ikut debat di sekolahnya atau di kampusnya. Pasti kan ada bahasa-bahasa anak debat ya. Misalkan adjudicator ya. Atau misalkan reply speaker. Ini semoga gue masih inget sih. Slice-slice. Terus apalagi. Misalkan first speaker, second speaker gitu ya. Gue dulu juga debat waktu SMA tahun 2014 jaman dulu. Tapi udah nggak lagi. Sekarang gue sekarang udah fokus kerja. Tapi gue masih inget dikit banget. Jadi, kalau debat punya istilah kayak gitu, MUN tuh juga punya teman-teman. Pertama, council atau committee. Ini sangat-sangat sering ditemukan. Lagi-lagi, ini sama yang tadi aku sebut ya. Ini adalah subcommittee. Committee yang ada di bawah PBB sendiri. Kan PBB kan gede tuh ya. Wah, kalau teman-teman lihat nih. Struktur PBB ya. Teman-teman tulis aja di Google. UN Structure. Nih, aku coba search. UN Structure. Nah, ini aku udah dapet. Ini aja udah. Wah, banyaknya bukan main. Teman-teman bisa klik link yang aku kirim di Zoom chat. Itu adalah UN Structure secara keseluruhan. Ada banyak banget council-nya. Gitu ya. Ntar dibagi lagi, dibagi lagi, dibagi lagi. Nah, salah satunya ada yang namanya UN HRC nih ya. UN Human Rights Council. Atau Dewan HAM PBB. Ada UN Women. Atau Dewan Urusan Wanita di PBB. Ada UNSC. United Nations Security Council. Nah, ini komiti-komiti inilah yang teman-teman simulisikan. Paham ya? Jadi, council committee itu sebenarnya sama aja. Ya, council committee sama aja. Cuman biasanya ada kriteria tertentu. Kenapa namanya komiti. Kenapa namanya council. Jadi, intinya sama. Terus yang kedua nih, study guide. Guide for research and further preparation made by chairs before the conference. Tadi teman-teman udah paham chair itu semacam juri ya. Semacam juri. Tapi bedanya di sini kalau di MUN itu jurinya akan memimpin jalannya diskusi. Kalau di debat ya, mungkin ada yang pernah lihat debat. Jurinya kan diem ya. Selama lomba tuh diem. Yang ngatur jalannya debat itu panitianya. Kalau di MUN kebalikan ya. Yang ngatur jalannya diskusi itu chair. Chair akan menentukan, oh si A akan bicara duluan. Si B akan bicara duluan. Tapi kalau misalkan panitianya, itu nggak akan ikut anjel di situ. Panitianya biasanya cuma bantu-bantu dalam hal teknis. Misalkan memastikan sinyal internetnya oke. Atau memastikan Zoom-nya ini sudah sesuai dan sebagainya. Kalau MUN-nya online. Gitu ya. Jadi study guide itu dibuat sama si chair, si juri ini. Sebagai bahan panduan teman-teman buat belajar. Study guide ya. Bimbingan belajar. Tapi bukan bimbel ya. Ini maksudnya bimbingan buat kalian belajar tentang MUN. Tapi bukan tentang MUN ya. Tentang topiknya. Misalkan UN HRC. UN Human Rights Council atau Komite ya? Aku lupa. Pokoknya Human Rights. HR itu Human Rights. Bukan Human Resource ya. Human Rights. Nah itu kan hak asasi kan ada banyak topik di bawahnya. Bisa jadi ngomongnya itu hak asasi manusia di bidang politik. Atau hak asasi manusia di bidang lingkungan hidup. Itu sangat-sangat bisa dibahas. Jadi yang dibahas itu nggak semua HAM itu dibahas nggak? Gitu ya. Jadi itu untuk membimbing teman-teman. Apa yang perlu di-reset sama apa yang nggak perlu di-reset. Gitu ya. Semoga paham. Terus yang ketiga position paper. Ini adalah paper yang teman-teman buat oleh masing-masing negara. Jadi kalau teman-teman mewakili negara Malaysia misalkan. Teman-teman akan disuruh buat namanya position paper. Ini adalah paper yang cuma satu dua halaman. Buat ngasih tahu ke seluruh dunia teman-teman itu posisinya seperti apa terhadap suatu isu. Misalkan tentang hak asasi. Jangan hak asasi deh. Tentang misalkan kebebasan beragama. Kebebasan beragama. Kan setiap negara beda-beda nih pendapatnya. Nah pendapat kamu seperti apa negara kamu? Kamu tulis di position paper. Kalau yang mau ke toilet silahkan langsung aja di unmute atau di off-camp aja. Nanti kalian balik lagi dinyalakan lagi. Kita santai aja. Terus yang keempat draft resolution. Ini adalah hasil diskusi semua negara. Hasil diskusi beberapa negara yang dibikin di akhir conference MUN-nya. Kalau position paper itu sebelum. Before the conference. Draft resolution at the end of the conference. Jadi di conference-nya saat mau selesai dibuat resolusinya. Tidak usah khawatir teman-teman. Position paper sama draft resolution itu ada kelasnya masing-masing. Minggu depan dan dua minggu ke depan. Jadi tidak usah khawatir. Kita akan ulas satu-satu. Jadi tidak kebanyakan bahasanya. Itu empat istilah utama yang mungkin teman-teman perlukan untuk paham tentang MUN. Jadi kalau aku boleh recap lagi nih. Ingat lagi jangan lupa. MUN adalah satu tadi ya. Simulasi sidang komite di PBB. Kedua kamu akan ngawakilin negara. Ketiga kamu akan memperjuangkan kebutuhan negara tersebut. Ingat itu ya. Itu kunci buat paham tentang MUN. Nah ini yang berikutnya. Definition. Tadi chair itu udah aku jelasin. Dia ini adalah orang yang punya task, duty, ataupun responsibility, tanggung jawab untuk moderate the session. Dan juga menilai performance dari setiap delegasi yang hadir. Jadi kalau teman-teman pengen tahu. Aku tadi di MUN ini bagus nggak ya? Aku tadi pas di MUN itu salah ngomong nggak ya? Itu teman-teman bisa nanya langsung ke chair. Tapi nanti saat setelah MUNnya selesai. Jangan nanyanya pas lagi conference-nya berlangsung. Karena nggak boleh chairnya harus. Chair itu harus ngasih tahu pendapat mereka ke kamu. Itu selesai conference. Terus yang kedua. Placard. Placard itu kartu nama. Yang dimana kalau teman-teman ingin berbicara. Saat chair bilang. Ada nggak sih yang mau ngomong disini. Is there any delegate who wish to speak? Itu kamu angkat. Placard dulu diangkat. Jangan langsung ngomong. Misalkan is there any delegate who wish to speak? Terus kamu langsung. Chair I want to speak about blah-blah-blah. Itu nggak boleh. Nggak sopan. Kalau di sidang PBB. Dimana setiap orang dari berbagai negara datang. Latar belakangnya beda-beda. Budayanya beda-beda. Kita pakai plakat buat memastikan semuanya itu berjalan dengan baik. Jadi kalau pengen ngomong, angkat plakatnya. Nanti saat chair menyebutkan nama negara kalian. Itu berarti kalian terpilih. Baru kalian turunin lagi plakatnya. Nanti selesai itu baru dipersilakan sama chair. Kak, kalau di online MUN gimana? Nah, kalau di online MUN itu nggak ada. Seingat gue ya. Seingat gue nggak ada. Karena teman-teman pakai fitur raise hand. Yang ada di Zoom. Jadi kalau teman-teman buka partisipan sekarang. Itu kan ada tanda-tanda titik. Titik tiga. Teman-teman bisa klik raise hand. Itu pengganti plakat zaman sekarang. Tapi kalau teman-teman ikut offline MUN. Teman-teman akan dikasih secara gratis. Well, nggak maksudnya bayar dulu lombanya. Tapi nanti dikasihnya itu nggak bayar lagi. Sudah seplakat. Itu teknis. Itu teknis. Biar penasaran aja. Bedanya plakat sama nanti raise hand di Zoom. Kalau MUN-nya online. Terus yang terakhir. Delegate is a person who represents the country's interest. And will be the main actor of the MUN conference. Jadi kalau teman-teman lihat nih. Bisa lihat di gambar nih. Yang aku tunjuk nih. Ini delegate. Ini delegate. Ini delegate juga. Tapi yang tiga belakang ini. Itu chair. Jadi dia itu tugasnya itu adalah memimpin jalannya debat. Gitu ya. Oke. Itu definisi sih. Gimana? Sejauh ini udah cukup pusing atau? Atau mau ada yang ditanyakan. Boleh banget. Ya. Langsung potong aja. Nanti sambil menunggu. Mungkin aku coba bahas dulu yang materi berikutnya ya. Nah. Ini mungkin biar nggak bingung ya. Tadi kan. Kayaknya Kak Abdur banyak banget istilahnya. Tapi kita aja nggak tahu. MUN tuh gimana jalan ya. Awalnya gimana. Nah ini yang kita bahas. Flow of the debate. Dari awal sampai akhir. Apa sih yang mau. Apa sih yang mau teman-teman bahas. Gitu ya. Jadi yang pertama adalah roll call. Roll call itu adalah saat teman-teman itu di absent. Ya. Di absent. Dan teman-teman akan disebut nama negaranya. Jadi semacam absent sekolah atau kuliah. Tapi buat negara. Jadi misalkan. Malaysia hadir apa nggak. Gitu. Atau Indonesia hadir apa nggak. Jadi kalau misalkan ada 20 negara. Teman-teman akan disebut namanya saat penyebutan negara tersebut. Daftarnya kan ada 20 nih. 20-20 nya akan disebut. Tunggu nama teman-teman disebut ya. Nama negara teman-teman disebut. Nanti teman-teman baru bilang hadir apa nggak. Gitu ya. Yang kedua general speaker's list. General speaker's list ini adalah saat dimana teman-teman itu boleh beropini. Tapi secara umum. Kalau yang roll call yang nomor satu tadi. Itu cuma absent doang. Fungsinya apa? Fungsinya buat ngasih tahu ke chair berapa delegate yang hadir saat itu. Karena itu akan memengaruhi voting. Nah ini akan kita bahas lagi nanti. Ini banyak istilahnya ya. Kita balik lagi ke general speaker's list. Jadi kalau general speaker's list itu saat teman-teman bisa beropini. Jadi kalau negara teman-teman disebut ya. Misalkan teman-teman Indonesia. Indonesia you may start your general speaker's list. Terus saat sudah dipersilakan. Teman-teman akan berbicara selama kurang lebih satu setengah menit. Satu setengah menit. Dan di situ teman-teman akan bahas isunya. Tapi secara umum. Jadi kalau bahas tentang misalkan hak asasi manusia di bidang politik. Misalkan kebebasan berekspresi. Teman-teman akan membicarakan permasalahannya secara umum. Jadi nggak perlu dikulitin sampai detail-detailnya. Khabdur kalau nggak dikulitin, nggak di-reset sampai detail-detailnya. Ngapain kita riset dong? Ngapain kita cari tahu? Oh nggak. Teman-teman tetap perlu meriset sedalam-dalamnya. Tapi ngomongnya di sini. Nah ini. Moderated caucus ya. MC. Namanya MC. Ini adalah saat di mana teman-teman bisa bahas yang sangat-sangat spesifik. Bisa membahas isu-isu yang spesifik dan lebih mendetail. Terus bedanya apa nih sama yang nomor dua, Kak? Dua sama tiga kan sama-sama bahas debat. Bedanya apa? Satu bedanya tadi. Moderated caucus atau MC lebih spesifik. Tapi moderated caucus ini. Dia itu sistemnya berdebat tapi pakai giliran. Hampir mirip sama general speaker's list. Tapi bedanya kalau general speaker's list kita bisa bahas topik apapun bebas. Kalau moderated caucus itu dibagi-bagi. Jadi misalkan sesi pertama moderated caucus kita bahasnya cara pencegahan terorisme. Terus yang kedua baru bahas misalkan cara melindungi korban teroris. Dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi ada dibagi. Kalau di nomor dua, teman-teman bisa bahas secara umum bebas tanpa ada batasan. Gitu ya. Semoga paham. Gue jujur waktu awal belajar juga bingung banget bedanya nomor tiga, nomor empat. Tapi kita pelan-pelan di sini ya. Kita pelan-pelan di sini biar teman-teman paling nggak tahu flow-nya. Yang keempat, unmoderated caucus. Unmoderated caucus itu adalah sama dengan moderated caucus. Sama banget bedanya nggak ada aturannya. Jadi teman-teman bisa ya. Bisa untuk mondar-mandir di ruangan. Jadi kalau misalkan ini offline MUN, teman-teman tuh nggak duduk di kursi lagi. Teman-teman boleh berdiri, boleh nyamperin delegate A, delegate B. Dan bahas isu apapun sesuka teman-teman. Yang diatur itu atau yang dibatesin itu cuma batasan waktunya aja. Jadi kalau misalkan unmoderated caucus 20 menit, silakan teman-teman mau kemana aja bebas. Selama 20 menit. Kalau udah 20 menit, selesai. Terakhir baru voting. Voting ini adalah proses penentuan draft resolution yang tadi. Kalau position paper nggak dibahas, teman-teman. Position paper itu pribadi, personal masing-masing negara. Itu dikumpulinnya langsung ke chair. Kalau draft resolution itu disusun dari saat nomor 3, nomor 4, nomor terakhir, itu proses penyusunan draft resolution. Itu dibahas, ditulis, dan diperdebatkan, dan juga di-voting. Kak Abdur, kalau di-voting berarti ada lebih dari 1 draft resolution. Jawabannya, iya, bisa jadi. Jadi bisa jadi ada 3 draft resolution, bisa jadi ada 4, bisa jadi cuma 2, atau bahkan cuma 1. Karena, kenapa bisa banyak ini? Karena setiap negara kan opini-nya beda-beda nih. Pasti Indonesia akan merasa satu pendapat sama Malaysia, misalkan. Terus sama Singapura, karena sama-sama ASEAN. Nah, ini mereka akan bentuk blok sendiri. Akan bentuk blok sendiri. Lalu berikutnya, untuk yang negara lainnya, itu bisa bikin blok beda juga. Blok itu maksudnya kelompok, geng lah. Geng-geng negara nih. Oh, negara ini sama negara ini. Pendapatnya beda, mereka bikin draft resolution masing-masing. Nah, nanti kan bisa jadi ada banyak, itu akan di-voting. Dari draft resolution A, B, sama C, mana nih yang dipilih? Gitu ya. Semoga teman-teman paham. Ini kurang lebih sama kayak penyusunan ini. Sejarah ya, sejarah zaman dulu. Rumusan Pancasila zaman dulu. Masih ingat ya? Ada dari Soekarno kan? Tanggal berapa? Terus 1 Juni. Terus Supomo. Itu kan ngajuin juga kan? Sila-silanya, terus siapa lagi. Gue udah lupa, gue udah lama gak SMA. Itu pokoknya ada kayak gitu. Ada kayak gitu. Nanti dipilih. Siapa nih yang bakal kepilih Pancasilanya nih? Siapa draft resolution yang kepilih? Gitu ya. Itu contohnya. Jadi, kita bebas untuk mengajukan proposal. Proposal draft resolution maksudnya. Gagasan, ide. Gitu ya. Itu flow secara umum. 6, eh sorry. 5 hal ini yang akan jadi pegangan teman-teman dalam MUN. Oh, oke. Tadi aku denger ke Abdur. Kita ada role call dulu. Kita ada general speaker's list dan sebagainya. Tapi jangan lupa debate ini. Rollnya itu gak selamanya selalu urutan gini. Jadi, voting itu diberlakukan hanya pada saat-saat akhir. Kalau draft resolution-nya udah jadi. Kalau misalkan belum jadi, ya kita gak usah voting. Karena belum jadi. Jadi, kalau misalkan udah sampai di nomor 4 nih. Kan dalam 2. Misalkan 1 hari MUN. Ini kan ada 5 sesi. Masing-masing 2 jam. Nah, setiap 2 jam itu unmoderated focus nih. Tapi kan kalau masih awal-awal kan belum selesai resolusinya. Kan belum jadi. Akhirnya nanti saat 2 jam yang berikutnya, itu roll call lagi dari awal. General speaker's list lagi, moderated lagi, unmoderated lagi. Jadi, setiap ganti 2 jam, roll call lagi, GSL lagi. Semoga teman-teman masih paham. Jadi, ini bukan 2 hari MUN bakal kayak gini. Tapi bisa jadi berkali-kali loop-nya. Sebelum masuk ke yang terakhir ini. Voting procedure. Itu sekilas tentang flow of the debate. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan. Teman-teman, kalau penasaran, boleh. Misalkan masih bingung, Kak Abdur ini apa sih maksudnya. Terus Kak Abdur ini kok banyak banget gitu kan. Gak apa-apa. Karena emang kalau baru mulai, itu tuh banyak yang pengen ditanyain pastinya. Oke. Oke, mungkin biar cair. Teman-teman coba di-chat di Zoom. Ada yang masih SMA? Atau yang lagi kuliah semester berapa? Coba di-chat deh. Semuanya ya. Coba. Yang masih SMA kelas berapa? Atau bahkan SMP. Wah, kalau ada SMP hebat sih. Karena gue SMP rebar-rebahan. Dia ikut MUN School. Itu udah hebat banget. Atau SMA, SMA aja udah keren banget menurut aku ya. Menurut gue udah keren banget. Karena ya itu tadi. Sudah mulai cepat. Oke, mungkin karena masuk. Oke, cantik. Oh, cantikah masih SMP? Oke, gak apa-apa cantikah. Masih SMA ini. Ini gue salut banget nih. Oke, ada yang SMA kelas 11. Ada yang SMA. Ada yang kelas 2. Kelas 11. Oh, oke. Ini kebanyakan SMA ya. SMA kelas 10. Oke. Gue kadang bingung ya. Anak zaman sekarang rajin-rajin ya. Hebat ya. Oke, ini ada yang kuliah semester 2. Oke, mantep. Oke. Jangan-jangan gue doang nih yang semester 8 dah. Eh, salah. Sorry kirim. Salah-salah. Gue malah ngirim privat ke ini salah satu dari kalian. Gue semester. Well, gue udah semester 7 sih. Cuman udah lulus. Tapi kalau gue masih kuliah, gue itu semester 8. Gak ada ya semester 8. Kalaupun ada lagi skripsi ya. Oke, semester 2. Oke, masih muda ya. Berarti masih muda dan masih sangat besar semangatnya. Manfaatin teman-teman. Karena jujur kalau gue boleh ngulang lagi waktu jaman gue dulu. Gue akan ikut kayak kalian nih. Ikut MUN School. Ikut apapun lah. Selagi masih muda gitu. Karena kalau udah umur kayak kita-kita sekarang. Udah gak ada waktu lagi gitu kan. Buat ngisi-ngisi atau ikut-ikut. Oke, intermeso aja ya. Itu gue cair-cair aja. Kita masuk ke tadi. Rokok. Nah, tadi kan intinya absen ya. Intinya kan absen. Nah, kalau intinya absen. Berarti ada yang disebut namanya. Nah, saat disebut namanya. Mereka ini bisa milih dua pilihan. Kan kalau di sekolah ya. Jaman sekolah dulu ya. Gak tau sih kalau sekarang. Kalau dulu itu kan. Antara hadir. Izin. Sakit. Atau alfa. Ya gak sih? Jaman gue dulu gitu sih. Dulu ya. Dulu belum proyektor aja gak ada. Itu jaman SMP gue dulu nih. 2011. Itu tuh absen tuh di ini. Jadi kan pepan tulis kan ada dua ya. Ada yang gede banget di depan kelas. Ada yang di samping tuh yang kecil. Yang buat tiket. Buat tiket. Nah, itu biasanya ada keterangan. Tanggal sekian hari ini misalkan. Yang izin berapa orang. Sakit berapa orang. Kan kita milih ya. Oh, kalau izin. Tandain. Kalau sakit. Tandain. Suratnya mana. Kalau alfa. Berarti coba ini anaknya cabut nih. Gak jelas nih kemana nih. Apa dia bolas. Apa gimana. Gak tau kan. Itu alfa namanya. Nah, kalau di MUN. Itu kurang lebih sama. Antara present atau present and voting. Bilihannya cuma dua tapi. Bedanya apa kabur. Present sama present and voting. Oh, oke. Buat teman-teman yang ada di wilayah Indonesia Tengah. Karena sudah maghrib. Gak apa-apa. Silahkan sholat dulu aja. Nanti kalau udah selesai balik lagi. Ya. Jadi santai aja. Oke, kita lanjut. Kalau roll call. Itu dua tadi ya. Present sama present and voting. Bedanya apa sih? Nah, ini gue pindahin diri gue ke atas dulu ya. Biar gak kemana-mana pikirannya. Oke. Pertama yang ini dulu nih. Nah, nih. Present and voting. Apa sih bedanya present and voting sama present? Kalau present and voting itu hadir dan memilih kan. Artinya gitu kan. Hadir dan harus milih gitu kan. Berarti teman-teman harus milih antara yes or no. Misalkan. Drive resolution nih. Ada drive resolution. Teman-teman tuh harus milih gitu. Mau present atau present. Eh, perih. Mau yes atau no. Kamu setuju apa enggak sama ini? Gitu. Aku gak setuju. Oke. Aku gak setuju. Oke. Kamu berarti gak mau lanjut sama yang resolusi ini. Gitu ya. Tapi kalau yang ini. Yang present doang. Itu ada tiga nih pilihannya. Jadi bisa yes. Bisa no. Bisa abstain namanya. Abstain tuh artinya gak milih. Gak nolak juga. Jadi kalau bahasa anak pacaran zaman sekarang tuh terserah gitu ya. Abstain gitu ya. Artinya. Teman-teman gak nolak. Tapi teman-teman juga gak mendukung. Ini biasanya dipakai sama negara yang belum bisa menentukan sikap sama isu tertentu. Ya ada aja negara yang gak tau nih. Gue sih. Gue menolak terorisme. Tapi kalau gue bilang dukung juga ya beberapa oknum ada gitu kan. Ya berarti gue abstain aja deh gitu kan. Karena gue gak berani bilang gitu. Misalkan negaranya ngomong kayak gitu. Itu ya bedanya ya. Kak Abdur kan tadi kan roll call kan absen. Terus apa hubungannya sama yes no yes no gitu kan. Kalau kita cuma absen doang. Jadi gini. Roll call itu untuk ngasih tau ke chair. Kamu present apa present yang voting. Jadi nanti pas voting. Kamu gak perlu lagi ditanya present apa present yang voting. Langsung aja jawab yes no. Atau abstain. Jadi ditanyanya pas absen. Tapi dipakainya nanti pas voting. Gitu ya bedanya gitu ya. Jadi ini bener-bener cuma absen doang. Teman-teman bisa baca penjelasannya di bawah A dan B. Di situ teman-teman bisa lihat bahwa present artinya may abstain. In substantial voting. Voting yang sifatnya itu substansi. Substansi itu apa sih? Substansi itu kalau bahas draft resolution. Bahas dagingnya. Bahasa zaman sekarang nih. Bahas dagingnya. Bahas materinya. Kalau ngomongin yang prosedural. Itu teman-teman gak boleh abstain. Gak boleh memilih terserah. Gak boleh memilih abu-abu. Harus milih iya atau enggak. Kak Abdur contoh yang prosedural gimana? Misalkan menentukan apakah kita mau bahas topik ini apa enggak. Itu kan prosedural ya. Dalam artian topik ini mau dibahas apa enggak. Kalau gak mau yaudah kita bahas topik yang lainnya lagi. Tapi kalau bahas kamu dukung nuklir apa enggak. Itu kan substansi. Bukan bahas topiknya mau dibahas apa enggak. Tapi kamu setuju gak sama isi topiknya? Itu ya bedanya substansi sama prosedur. Itu ya bedanya. Kalau present and voting gampang tadi harus memilih. On both substantial and prosedural. Topik. Ya. Terlokok. Nah ini yang tadi. General speakers list. Speaks generally. Jadi kalau bahas nuklir ya bahas secara umum aja. Gitu kan. Jadi teman-teman itu dipersilakan untuk membahas secara umum. Dan gak perlu bahas yang spesifik. Kedua you can reaffirm your stances and solution. Jadi teman-teman bisa juga untuk ngasih tahu. Negara Indonesia berpendapat bahwa kita memilih untuk A atau untuk B. Gitu ya. Terus biasanya setiap negara dapat 90 detik atau 1,5 menit. Nah yang menjadi unik dalam GSL. Dan ini cuma ada di GSL. Kalau misalkan kamu dikasih 1,5 detik. Dan kamu gak selesai ngomong ya. Misalkan kamu dikasih 90 detik. Cuma ngomong 60 detik. Kan sisa setengah menit. 30 detik. Itu bisa kamu kirim. Bisa kamu kirim ke 3 orang. Pertama ke delegate lain. Misalkan Abdur mau ngasih ke si A. A, ini kamu kalau mau ngomong aku kasih 30 detik. Silahkan ngomong. Sisaan waktu gue. Gitu ya. Bisa juga POI. POI itu points of information. Jadi teman-teman bisa membuka sesi tanya-jawab. Jadi misalkan teman-teman gini. Jadi Indonesia berpendapat bahwa kita akan selalu memerangi terorisme. Sekian. Ini bahasa Indonesia ya. Oke pakai bahasa Inggris. Juga lupa. Kalau bahasa Inggris. Kurang lebih gini. Oke. Benar teman-teman. Aku pengen bales WhatsApp dulu. Oke. Udah. Sorry. Tidak ada yang nelfon. Jadi kalau misalkan di general speaker's list. Misalkan ngasih ke POI. Itu tuh kita bisa tanya-jawab. Tanya-jawab dalam artian teman-teman itu dipersilahkan untuk memberikan floor ke orang lain. Misalkan tadi aku ngasih waktu ke negara yang lain. Negara yang lain. Negara lain dapat 30 detik. Dia akan ngobrol hanya selama 30 detik. Kalau misalkan udah selesai. Dia akan dapat kesempatan ngomong lagi di JSL. Karena ini jatahnya dia. 30 detik tadi itu bukan jatah dia. 30 detik itu adalah kiriman dari aku yang ngomongnya gak selesai tadi. Kapan sih kita melakukan hal tersebut? Kita melakukan hal tersebut saat kita merasa sudah cukup ngomongnya. Sesimpel itu sih. Kalau kita merasa udah gak ada lagi yang perlu diomongin. Kita baiknya kasih ke delegate lain atau dibuka POI. Kalau POI berarti saat Indonesia misalkan gini. Indonesia believes that we have to fight corruption. Thank you and delegate of Indonesia would like to open a question and answer session. Nah saat udah ngomong kayak gitu, negara lain itu boleh nih nanya ke Indonesia. Misalkan ada yang angkat plakart. Ada yang angkat plakart. Delegate of Singapore misalkan. Singapore would like to ask Indonesia. What do you think about corruption in your own country? How do you fight corruption in your own country? Terus mereka nanya kan. Kita ini Indonesia memerangi korupsi di negara sendiri gimana? Oh yaudah kita jawab. Selesai kita jawab. Masih sisa 15 detik. Masih sisa 15 detik. Itu bisa lagi ditanya lagi. Is there any delegate who wants to ask a question? Saat itu misalkan delegate of Thailand. Thailand nanya lagi. Misalkan nanya tentang A. Indonesia jawab. Udah selesai. Oh yaudah berarti jawabannya habis. Masuk ke giliran berikutnya. JSL berikutnya. Gitu ya. Itu yang POI. Kalau yang terakhir itu yang ke chair. Itu adalah saat dimana teman-teman merasa udah cukup ngomong. Dan teman-teman gak mau ngasih ke orang. Gak mau ngasih tanya jawab juga. Teman-teman memilih ngasih ke chair. Atau artinya teman-teman menghanguskan 30 detiknya. Menghanguskan 30 detiknya. Buat apa? Buat. Yaudah gak usah dipakai siapa-siapa. Udah cukup. Ganti ke yang urutan berikutnya. Gitu ya. Itu JSL. Semoga bisa dipahami teman-teman. Karena emang sedikit rumit. Tapi intinya adalah teman-teman itu dipersilakan untuk memaksimalkan waktu teman-teman. Di JSL masing-masing. Gitu ya. Oke. Ini do's and don'ts-nya. Jadi kalau di JSL itu. Kita kasih tahu semuanya serba umum ya. Serba umum. Dan sesuai sama kedudukan kita. Misalkan kalau kita Indonesia. Yaudah ngomongin Indonesia aja. Indonesia gimana ke korupsi. Kita ini kebijakannya apa. Kita udah ngapain aja terhadap korupsi. Itu diceritain semuanya tuh. Tapi briefly. Secara umum. Kedua. Kasih tahu permasalahannya juga. Tapi umum juga. Misalkan korupsi kenapa bisa terjadi di awal. Oh. Korupsi itu terjadi karena ABCD. Umum aja. Karena cuma satu setengah detik. Terus yang berikutnya solusi. Juga ada solusi. Jadi tawarin solusi. Berdasarkan. Based on the analysis. That Indonesia has made. We believe that there are at least two solutions. That need to be discussed. First. Solution regarding socialization. Secondly. We have to have a solution regarding how to combat corruption. From collaboration among as many government institutions as possible. Misalkan seperti itu. Jadi ada solusi. Ada background. Ada kedudukan. Kedudukan atau stand tuh maksudnya. Posisi kita tuh. Yes gitu ya. Maksudnya mendukung. Mendukung setengah-setengah. Menolak sama sekali atau apa. Itu dijelasin tapi briefly. Itu yang dusnya. Yang kedua don'ts. Yang pertama jangan repetitif. Jangan diulang-ulang. Delegate ngomong. Delegate lain ngomong apa. Diulang lagi. Diulang lagi. Jangan. Kedua jangan bicara terlalu panjang. Karena cuma satu setengah menit. Ingat namanya general speaker's list. Bukan. Rampong speaker's list. Jadi yang intinya aja gitu ya. Yang brief-brief aja gitu ya. Terakhir jangan spesifik juga. Ingat ini general speaker's list. Jadi kalau bahas tentang nuklir. Yaudah bahas aja masalahnya apa. Solusinya apa. Apa yang harus kita perbuat. Gak usah sampai bahas ke bawah-bawahnya. Itu jatahnya yang sesi berikutnya. Yang apa? Yang moderated caucus. Gitu ya. Itu contoh buat GSL. Oke mungkin software. Apakah teman-teman ada yang mau ditanya? Ini sebelum aku bahas. Ini ya. Bahas moderated caucus. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Silahkan. Jadi kalau di moderated caucus itu. Udah masuk ke yang tadi ya. Spesifik. Oke kalau. Ada yang mau tanya? Enggak ya. Apa internet aku? Kita ada yang mau ngomong. Oke kalau gak ada. Aku lanjut ya. Jadi moderated caucus. Nah ini adalah subtopik. Subtopik dalam artian. Kalau topiknya nuklir berarti subtopiknya apa? Misalkan senjata nuklir. Atau pertemuan membahas tentang nuklir. Atau membahas tentang ada negara yang ngumpetin nuklir tapi gak lapor. Itu subtopik. Jadi turunan dari topik yang gede. Total time dan each speaker time adalah saat teman-teman itu membicarakan tentang ini ya. Bahasanya adalah apa yang mau dibahas berapa menit. Intinya moderated caucus itu. Teman-teman mau ngajuin topik apa buat dibahas berapa menit. Jadi disini tuh semua negara dipersilakan untuk ngajuin proposal. Ngajuin saran. Tapi nanti ditentuin sama voting. Jadi misalkan Indonesia pengen bahas senjata nuklir. Selama 10 menit. Masing-masing delegate 1 menit. Berarti 10 delegate. Malaysia maunya jangan bahas senjata nuklir. Kita bahas ini aja. Pertemuan nuklir gitu kan. 20 menit misalkan. Tapi Thailand bilang jangan deh kita bahas ini aja. Kita bahas tentang perang nuklir. Mencegah perang nuklir. Itu kan 3 topik yang mesti subtopik yang berbeda ya. Nah dari topiknya Indonesia, Malaysia, sama Thailand. Itu kan gak bisa semuanya dibahas. Cuma satu kan yang dibahas. Itu harus di voting. Mana dari 3 ini yang mendapatkan suara terbanyak. Ternyata setelah di voting Thailand yang dapat suara terbanyak nih. 50% plus 1 ya. Jadi kalau misalkan ada 20 delegate. 50% plus 1 nya itu 11. Itu kalau terpilih. Kalau passes. Kalau melebihi 50% plus 1 atau sama. Itu dia akan dipilih topiknya. Dengan catatan dia harus urutannya duluan. Jadi kalau misalkan urutannya yang di voting itu Indonesia, Malaysia, Thailand. Meskipun Thailand 50% plus 1 nih. Tapi kan Indonesia kan di urutan pertama yang di voting. Dan dia juga 50% plus 1 dia yang lolos. Jadi urutan. Kalau kita voting ini misalkan. Voting presiden ya. Presiden sama anggota DPR itu kan pemilunya berbeda ya. Pemilunya berbeda. Kita voting yang mana dulu? Oh bulan Juli kita voting presiden. Bulan ini kita voting DPR. Jadi terpisah gitu. Semoga paham. Kurang lebih gitu. Kalau ini kita akan bahas lebih detail lagi. Di minggu ketiga. Ini kan minggu pertama. Minggu ketiga itu kita akan bahas. Gimana caranya rumusan 50% plus 1 tuh bisa terbentuk. Gimana caranya. Kenapa nggak 50% aja kak? Atau kenapa nggak semua orang harus setuju gitu. Nanti kita bahas di minggu ketiga. Jadi yang penting teman-teman tahu dulu bahwa. Kalau pengen ngajuin subtopik. Konsepnya adalah rumusnya 50% plus 1. Gitu ya. Saya tahu itu terlalu banyak. Tapi ini emang surface-nya banget. Jadi masukin aja dulu di kepala. Masukin dulu di kepala. Nanti minggu ketiga kita bahas lebih lanjut. Gitu ya. Itu tentang moderated caucus. Terus yang kedua. Gimana kak Abdur. Kalau misalkan kita pengen ngajuin subtopik. Ngomongnya gimana? Ngomongnya gini. Delegate of France would like to propose a moderated caucus. MC. For 10 minutes total time. With 1 minute speaking time each. To talk about the topic of root cause of the issue. Panjang ya. Apalin aja. Intinya nama negara teman-teman. Mau ngajuin moderated. Berapa menit totalnya. Masing-masing delegate dapet berapa menit. Terus bahas topiknya apa. Subtopiknya apa. Gitu ya. Jadi kalau misalkan di MUN. Kita nggak bisa ngomong I. Chair I would like to talk about. Nggak bisa. Jadi nggak bisa ngomong pake sudut pandang pertama. Nggak bisa. Ingat ya. Kita harus pake nama negara kita. Chair Delegate of Indonesia would like to speak about this, this, and this. Delegate of France. We believe that. Blah, 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 blah. Jadi pake we atau pake delegate of. Itu bisa. Gitu ya. Ini template-nya kurang lebih gini. Bisa di. Eh nggak usah di screenshot sih kan. File-nya udah di share. Bisa dipahamin aja. Kurang lebih kalau pengen ngajuin subtopik itu formatnya seperti ini. Seperti itu ya. Terus. Moderated caucus. Nah, moderated caucus ini. Dus yang pertama adalah. Yang harus teman-teman takutkan adalah. Motion tuh harus simple ya. Jadi motion tuh yang ini nih. Yang root cause ini tuh namanya motion. Nama motionnya tuh ini. Root cause tuh maksudnya akar masalah. Jadi kalau mau bahas motion tuh yang simple aja. Jangan bahas. Indonesia ingin membahas tentang sejarah nuklir. Dan bagaimana kita ingin menghapus nuklir. Dan bagaimana negara-negara perlu menghapus nuklir. Itu kepanjangan. Intinya aja. Indonesia ingin membahas solusi untuk mengurangi senjata nuklir. Tak. Udah. Jadi simple. Jangan bikin paragraf kebanyakan. Kedua. Easy to be understood. And everyone can join as a speaker. Jadi kita harus jadi orang yang bisa ngejelasin dengan rapi. Dengan baik gitu ya. Giving speech based on the related motion. Don'ts-nya adalah jumping agenda. Jangan teman-teman lagi bahas apa bahasnya yang lain. Jangan redundant. Misalkan motion tentang akar masalah udah dibahas. Jangan dibahas lagi. Yang ketiga giving speech not based on the related motion. Jadi jangan kita ngasih pidato. Tapi motion lain tuh ngomonginnya tadi ini. Misalkan akar masalah nih. Si Franz nawarin akar masalah yang dibahas. Diterima nih. Votingnya dapet. 50 persen persatu. Eh pas kita maju. Pas mau bahas ini. Bukannya kita bahas motionnya si Franz. Kita malah bahas yang lain. Itu gak boleh. Karena gak nyambung jadinya. Nanti diketawain sama delegate lain. Lagi ngomong apa. Kita ngomong apa. Gitu ya. So far so good. Semoga mudah dipahami. Jadi kita lanjut ke unmoderated caucus. UMC adalah tadi. Moderated caucus versi informal. Teman-teman bisa jalan-jalan. Tapi kalau di konteksnya di Zoom itu teman-teman bisa pindah-pindah breakout room. Itu dipersilakan banget. Breakout room tuh biasanya dikhususkan buat grup-grup. Misalkan gengnya si Indonesia CS tuh disini. Ini Amerika CS tuh disini. Nah teman-teman bisa tuh pindah-pindah. Terserah. Bebas. Mau gabung yang mana. Itu teman-teman yang menentukan. Tapi teman-teman harus tahu bahwa. Untuk join ke kelompok suatu negara. Itu tuh gak bisa asal gitu. Oh. Gue. Gue waktu bulan Februari pernah ke Singapur sama ibu aku. Aku sama Singapur aja deh. Oh jangan. Kita harus lihat negara kita nih. Negara kita nih. Temenan gak sih. Dalam tanda kutip ya. Temenan gak sih sama si Singapur. Atau negara kita ini satu visi gak sih sama Singapur. Untuk bisa satu blok sama dia. Gitu ya. Semoga bisa dipahami ya. Nah ini UMC. Tempatnya teman-teman melakukan hal tersebut. Only contains total time. Jadi gak ada batasan kota. Tadi kan ini kan ada ya. Ini itu ada 10 minutes total time. 1 minutes speaking time each. Kalau disini cuma totalnya aja. 20 menit, 20 menit. Silahkan ngomong selama 20 menit. Bebas ke siapa aja. Kita gak atur. Able to propose after doing some moderated caucus. Jadi unmoderated caucus itu cuma dimungkinkan kalau misalkan sudah berkali-kali moderated caucus. Biasanya minimal 3. Kalau udah 3 kali baru bisa kita unmoderated caucus. Gak bisa baru mulai MUN langsung unmoderated. Karena apa yang mau dibahas. Kan harus ada plottingnya tuh. Oh kita bahas ini dulu. Kita bahas ini dulu. Baru kita masuk ke UMC. Gitu ya. Terus yang terakhir adalah making a block and drafting. Ini biasanya adalah saat teman-teman mencari. Bukan mencari pasangan ya. Mencari calon negara yang cocok satu visi sama teman-teman. Intinya itu. Dan membentuk sebuah blok atau kelompok. Ya. Mudah dipahamin ya. Terus. Ini template-nya seperti ini. Delegate of Mauritius would like to propose an unmoderated caucus for 15 minutes. Udah gitu aja. Gak usah pake topiknya apa. Motionnya apa namanya. Gak usah cukup total timenya aja. Kalau unmoderated caucus. Ya. Itu UMC. Mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman. Dipersilakan. Semoga dipahaminnya mudah ya. Nanti kalau gini. Kalau misalkan teman-teman ternyata belum ada pertanyaan. Dan baru ada pertanyaan setelah kelasnya udah selesai. Teman-teman tanyain aja langsung di grup. Atau tanyain personal chat ke aku. Nomor aku kan udah di grup ya. Itu di chat aja. Dan nanti aku jawab kalau misalkan aku udah ada waktu. Ya. Jadi selama aku jadi mentor di sini. Teman-teman dibebaskan untuk nanya tentang MUN ke aku kapanpun. Silahkan. Chat aja. Nanti aku coba bales kalau misalkan aku lagi standby di HP. Gitu ya. Terus tips for speech. Oke ini udah mau selesai. Tenang aja teman-teman. Kayaknya ada yang udah mulai janjian ke mana nih. Jadi kita 10 menit lagi selesai. Kalau grab attention speech-nya itu. Ini buat kalau bikin speech ya. Itu harus memukau. Teman-teman pernah gak liat pidato Obama. Lihat pidatonya siapa gitu ya. Yang kayaknya tuh keren banget. Kurang lebih teman-teman harus kayak gitu. Ya harus engaging. Contoh nih. Aku kasih contoh aja nih. Indonesia believes that climate change is a topic that is always avoided by a lot of countries. Indonesia believes that climate change should be prevented from the very first start we know about climate change. And that action is not seen even when the first climate change activity can be seen. Indonesia also believes that there are at least three solutions. To solve the problem. First blah blah blah. Itu contohnya aja. Jadi ngomongnya tuh kayak ngomong lagi pidato yang di film-film. Jadi harus semangat gitu ya. Jangan kayak gini. Misalkan gini. Aku nyari buku dulu. Misalkan. Jangan ngomongnya tuh sambil baca gitu ya. Peraturan di Indonesia mengalami obesitas. Penyebabnya adalah tersebarnya fungsi pembentukan. Itu kan kayak pembacaan UUD 45 lagi upacara waktu hari Senin kan. Jangan kayak gitu. Kalau di MUNI tuh harus menarik. Kalau orang lain aja yang gak semangat denger pidato temen-temen. Apalagi chairnya. Ingat. Yang ngeliat itu ada chair atau delegasi. Jadi jangan. Well sambil baca boleh. Tapi jangan selalu matanya tuh jangan ngeliat bacaan mulu. Ini kan temen-temen kan pasti kalau di jaman-jaman sekarang ya. Jaman Zoom-Zoom. Kan sering tugas kelompok di presentasiin. Aku gak tau sih kalau SMA. Tapi kalau di kuliahan tuh sering banget. Nah itu temen-temen dengan belajar MUN aja. Presentasi kayak sekolahan tuh jadi hal yang gampang. Ini dari, jujur dari aku. Aku karena lumayan sering ikut MUN. Presentasi depan dosen, depan guru tuh hal yang sangat-sangat tidak menakutkan gitu. Apalagi online gitu kan. Kita gak liat orangnya. Jadi DM-nya tuh temen-temen bisa belajar. Tentang cara bikin pidato atau speech yang baik. Oke. Ini ada pertanyaan dari dia. Kak, kalau misalkan topiknya sama gak setiap negara? Atau subtopingnya baru berbeda dari setiap negara? Terus untuk bahasa, apakah bahasa Inggrisnya harus formal? Oke. Ini pertanyaannya bagus banget nih. Makasih dia. Jadi untuk topiknya, ya. Itu sama setiap negara. Jadi kalau misalkan bahas nuklir, semua negara harus bahas nuklir. Tapi kalau subtopik itu bisa bervariasi. Dan itu tugasnya moderated caucus tuh itu. Menyeleksi kira-kira subtopik mana yang terpilih. Kan Thailand kan mikirnya, oh kita jangan bahas nuklir. Eh, sorry. Kita jangan bahas senjata nuklir. Kita bahas pertemuan nuklir. Dan sebagainya kan beda-beda tuh. Yang generalnya sama, tapi yang subtopiknya bisa beda. Jadi jawabannya itu. Terus bahasa Inggrisnya, yang gimana nih? Yang formal apa enggak? Jawabannya dua-duanya. Formal saat tadi aku pidato kayak tadi itu formal. Tapi kalau ngobrol sama delegate lain enggak harus formal. Jadi bahasa Inggris yang santai aja. Bahasa Inggris jaksel juga boleh. Selama delegate lainnya itu paham. Jadi formalnya cuma saat kita memberikan pidato. Itu ya. Jadi kalau aku ngomongin speech, itu saat kita ditunjuk sama chair buat ngomong yang tadi. Yang satu setengah menit, yang satu menit, yang berapa menit. Itu speech formal. Tapi kalau unmoderated caucus yang tadi kita jalan-jalan tuh. Bisa kemana-mana. Itu bebas. Mau yang enggak formal, enggak formal bebas. Itu ya. Oke kita balik. Structured well artinya. Strukturnya jelas gitu. Jangan misalkan. Baru dibuka udah ditutup. Belum ngomong udah ditutup. Misalkan gini. Indonesia, you can have your speech. You can start your speech. Terus misalkan chairnya ngomong gitu. Terus Indonesia ngomong gitu. Thank you chair. Thank you everyone. And that's all from Indonesia. Padahal dia belum ngomong apa-apa kan. Tau-tau udah ditutup aja. Dan strukturnya gak jelas tuh. Kok udah buka tutup gitu kan. Yang normal adalah buka, isi, tutup. Buka, isi, tutup. Pembukaannya apa. Misalkan, oh nuklir tuh gini-gini. Gini, terus tengahnya kita harus gini. Penutupnya adalah kita harus melakukan ini. Jadi, strukturnya tuh harus secara rapih. Terakhir, clear and on point. Jangan bertele-tele. Jangan ngomongnya ngelantur. Jangan ngomong kepanjangan. Intinya aja. Misalkan, what we have to do to fight climate change is to educate our young generation so that they understand about climate change issues. Udah, simple aja gitu. Itu contoh aja. Clear and on point. Terus, dusnya ini ya. Pake formal suit. Pake third person. Research. Terus, kita harus diplomatik. Gak boleh gak diplomatik. Speak up and always prepare. Sama respect the cheer. Jangan sampai kita gak mempersiapkan. Terus, pake bajunya yang... Kalau yang cowok pake jazz. Kalau cewek mungkin pake blazer. Atau apapun namanya. Aku gak tau. Pokoknya yang rapi dan formal. Terus, third person. Tadi ya. Aku udah bilang tadi. Gak bisa pake I. Pake me. Pake my. Gak bisa. Pakainya third person. Delegate of. Atau we. Gitu ya. Itu contohnya. Terus, speak up. Prepare. Reset. Jangan sampai kita gak reset. Kita gak dikasih Malaysia. Karena kita... Aku kan pernah ke Malaysia 2 tahun lalu. Sama keluarga. Aku udah paham lah sama Malaysia. Eh, jadinya gak reset. Gak nyari tau di internet. Malaysia tuh gimana sikapnya. Itu gak bisa. Harus dipersiapkan. Gitu ya. Don'tsnya. Jangan pake. Jangan kayak aku sekarang. Jangan pake kaos. Gitu ya. Karena ini kan forum PBB. Gitu lah ya. Jadi harus pake baju yang formal resmi. Rapih. Jangan ketiduran. Sayang udah bayar. Jangan ketiduran. Ketiga. Jangan ngobrol. Kalau belum diizinin sama chair. Jangan ngasih pidato kalau belum diizinin. Terus jangan panik. Mau ini pertama. Kedua. Ketiga. Santai aja. Kayak misalkan aku sekarang nih. Aku pertama kali ketemu kalian. Pastinya orang kan ini ya. Gugup kan. Pastinya kan. Waduh baru kenal. Harus ngobrol lama. Sejaman. Tapi kalau dibawa santai. Dibawa pelan-pelan. Itu tuh kita udah kayak orang udah pernah ketemuan sebelumnya. Jadi santai aja. Gitu ya. Don't panic. Don't feel nervous. Take the opportunity as a learning platform. Jadikan kesempatannya itu kesempatan belajar. Gitu ya. Next adalah tips research dari aku. Tahu mandate dan role counsel. Kalau counselnya UNHRC. Bahas hak asasi manusia. Jangan bahas yang lain. Udah tahu counselnya bahas A. Dia malah bahas B. Jangan. Kedua. Background topic. Jadi cari tahu dulu. Latar belakangnya apa. Kenapa orang bisa punya nuklir. Kenapa negara bisa punya senjata nuklir. Alasannya tuh apa. Gitu. Ketiga. Understand the framework and pass action. Jadi cari tahu dulu. Jangan kita ngomong. Solusinya adalah B. Solusinya adalah C. Eh ternyata pas di-reset. Ternyata solusinya udah pernah ada loh. 10 tahun lalu. Ngapain kita ngomongin lagi. Gitu. Keempat. Understand your country stance. Kalau emang country kalian gak setuju. Bilang gak setuju. Jangan dipelintir-pelintir. Oh iya gue setuju banget. Indonesia setuju banget. Padahal aslinya gak setuju. Gak boleh. Karena kita ini mewakili negara. Bukan mewakili pendapat kita pribadi. Ya. Terakhir. Possible solution. Jangan ngasih solusi yang tidak masuk akal. Contoh. Kita ingin mengatasi kemiskinan dengan memberikan semua orang di dunia itu masing-masing 1 miliar rupiah. Waduh. Bro. Duit dari mana bro? 1 miliar setiap orang. Ntar harga barang naik semua. Gitu kan. Apa yang bisa kita lakukan? Kita cari tahu. Oh cara mengatasi kemiskinan itu pertama kita harus gini. Harus gini. Harus gini. Itu contoh aja ya. Contoh aja. Gitu. Oke. Cukup dari aku. Ada tugas nih. Tapi tenang teman-teman. Tugasnya ini gak wajib. Kalau gak mau ngerjain silahkan. No problem at all. Santai aja. Gak ada nilai. Gak ada disetrap. Gak ada apa. Ini cuman kalau misalkan teman-teman mau belajar lebih lanjut. Silahkan bikin riset kecil-kecilan. Misalkan Kak Abdur aku pengen bikin riset tentang nuklir nih. Atau aku pengen riset tentang COVID-nya. COVID-nya yang lebih gampang. Aku pengen bahas COVID di Singapur. Gimana sih cara Singapur nanganin COVID gitu kan. Bikin aja esai satu paragraf aja. Gak usah banyak banyak. Atau list. Poin-poin gitu ya. Tiga poin aja. Misalkan Singapur melakukan A. Singapur melakukan B. Bikin aja bebas. Gak ada batasan. Gak ada minimal halaman. Bebas. Mau dikit. Mau banyak. Ini cuman biar tau kalian bisa gak ngeriset tentang suatu topik. Gitu ya. Terus kalau udah selesai. Boleh dikumpulkan ke aku personal chat. Atau mau dibahas di kelas juga boleh. Bebas. Kalau gak mau ngerjain. Karena Kak Abdur aku mau ada ujian nih. Minggu depan. Kak Abdur aku ada kelas banyak nih. Gak sempet. No problem. Jadi gak ada pressure. Ini cuman kalau misalkan kalian kepo nih. Kira-kira aku risetnya udah oke belum ya. Atau misalkan aku pengen tau pendapat Kak Abdur nih tentang hasil riset aku gimana ya. Silahkan banget. Karena ini MUN School. Tempat teman-teman belajar. Maksimalkan kesempatannya. Gitu ya. Itu aja dari aku untuk hari ini. Karena udah satu jam. Dari aku. You don't have to be great. Untuk memulai. Kalian tuh gak harus jadi orang kaya untuk menjadi kaya. Kalian gak harus jago sebelum memulai. Tapi untuk memulai kalian harus bisa. Untuk bisa jadi orang sukses tuh kalian harus memulai. Gitu ya. Itu dari aku. Mungkin sekian. Teman-teman silahkan kalau ada yang mau bertanya. Tentang MUN 101. Tadi dia udah nanya ya. Makasih dia yang udah nanya. Mungkin kalau ada pertanyaan lain bisa langsung ditulis. Atau di chat aku personal di Whatsapp juga boleh. Kita coba tunggu sebentar lagi ya. Mungkin ada yang mau bertanya. BTW ini banyak banget nih. Ada 23. Nah ini ada nih dari Ernesti. Kak aku mau izin nanya. Dua bulan cukup gak sih untuk mempersiapkan MUN? Jawabannya cukup banget. Bahkan seminggu aja cukup. Jadi tenang aja. Dua bulan tuh waktu yang sangat banyak. Tinggal dibagi-bagi aja. Misalkan sebulan pertama itu pengen persiapan riset dulu topiknya. Terus bulan kedua baru pengen latihan pidatonya. Aku pengen pidatonya lancar deh. Aku pengen pidatonya tuh gak ada hem. Gak ada ah. Gak ada eh. Aku pengen coba ngomongnya tuh lancar. Bahasa Inggris lancar. Cukup banget waktunya. Yang penting membagi waktunya dengan baik. Karena aku jujur pernah satu MUN mempersiapkan cuma satu hari. Itu sangat mungkin. Satu hari doang. Jadi semalam sebelumnya. Dan Alhamdulillah menang. Jadi sangat tahan mungkin teman-teman. Gak usah khawatir. Dua bulan itu waktu yang sangat-sangat banyak. Ya. Oke. Thank you Ernesti udah nanya. Oke. Teman-teman kalau misalkan gak ada. Ya sama-sama. Kalau misalkan gak ada lagi yang mau bertanya. Makasih udah datang. Kita ketemu lagi nanti di next class. Untuk tanggalnya nanti di voting seperti biasa. Kayak kemarin. Dan untuk minggu. Bukan minggu depan. Untuk kelas berikutnya. Kita akan bahas tentang position paper. Yang tadi dokumen pertama di awal. Kan setiap negara harus bikin. Nah itu kita bakal belajar. Cari contohnya. Gitu ya. Untuk mereview. Kalian silahkan nonton recorded zoom setelah ini. Nanti aku kirim. Kalau udah selesai di download. Atau mau nunggu. Sambil nunggu zoomnya dikirim. Mau baca modul. Mau baca PPT. Silahkan. Nanti baca-baca. Kalau ada yang ditanya juga silahkan. Gitu ya. Itu aja dari aku. Thank you everyone for coming. I really appreciate your time. And I will see you at the next class. Thank you. Selamat malam. Dan selamat beristirahat semuanya. Dadah. Thank you kak. Yuk sama-sama. Terima kasih kak. Thank you kak.